Macan Asia diharapkan kembali mengaung setelah Indonesia memperkuat alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia atau Alutsista dengan memborong puluhan pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale dari Perancis. Pada awal kontrak, Indonesia memboyong enam pesawat Dassault Rafale. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Prabowo mengatakan Indonesia berencana membeli alutsista yang cukup signifikan untuk multirole combat aircraft dengan mengakui sisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat, kata Prabowo. Tak perlu waktu begitu lama akan disusul lagi kontrak pembelian untuk 36 pesawat jenis yang sama dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Kerja sama antara Dassault dan PT Dergantara Indonesia juga dijalin untuk maintenance, repair, dan overhaul pesawat-pesawat Perancis di Indonesia, seperti Rafale, helikopter Ceracal, dan lainnya, termasuk mau kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT Lend dan Thales Group serta kerja sama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nikster Munition. Kerja sama PT Pindad untuk minufakturing, amunisi guna keperluan persenjataan darat dan amunisi kaliber besar, kata Prabowo. Seusai pertemuan bilateral, Prabowo dan Florence Parly juga menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman mau kerja sama di bidang penelitian dan penembangan research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group.